Oke dokter Rudi Hadinata Spesialis SPOT itu berarti spesialis Ortopedi Traumatologi ya dok ya Iya betul Belakangnya ada lagi hip and knee Berarti memang lebih khusus lagi Betul Hip dan knee gitu ya dok ya Oke Dok Aku mau tanya dokter Zodiacnya apa sih Capricorn Capricorn berarti Januari Iya Tanggal Gak boleh ya kalau itu ya Iya Tapi kalau hari osteoporosis sedunia dokter apa Kalau saya gak salah inget sih di bulan Oktober ya Oktober benar Tanggalnya 20 ya 20 Wih dokter Emang osteoporosis banget ke Oke dok ini kalau kita ngomongin osteoporosis ya Kalau aku sih baru ngeh ada yang namanya osteoporosis itu Semenjak dulu jamannya remaja menjelang dewasa Itu ada iklan Apa susu untuk tulang Iya Karena kan disana kempennya itu tentang osteoporosis Betul Dan rasanya memang kempen itu akhirnya membuat Masyarakat nih pada ngeh gitu ya Ada yang namanya osteoporosis Tapi jujur saya pun baru tau Ada yang namanya hari osteoporosis sedunia itu Ya beberapa waktu belakangan ini lah Ini apa memang dengan adanya Apa dicanangkannya hari osteoporosis sedunia ini Apakah memang sudah harus masyarakat itu semakin disadarkan gitu ya Kalau memang penting sekali loh untuk kita lebih menyadari Sedih nih mungkin tentang osteoporosis Setuju gak sih dok? Setuju Memang osteoporosis ini penyakit yang mungkin tidak terdeteksi di masyarakat ya Kemarin sempat saya punya ide juga Kalau kita ngobrolnya bagaimana di bulan Oktober saja Cuma saya pikir kan Oktober Kalau ini kita bisa edukasi lebih awal kan Dan kita nontonnya bisa bulan apapun kan Iya betul Ya mudah-mudahan ya bisa membantu gitu Untuk edukasi tentang osteoporosis ini Jadi ya gak mesti nunggu bulan osteoporosis gitu Tapi memang idenya Ada bulan osteoporosis ya kan Supaya memang masyarakat tersadarkan bahwa Pentingnya pencegahan daripada osteoporosis ini Ya mungkin secara singkatnya osteoporosis itu kan pengeroposan tulang gitu ya dok ya Tapi kan tidak sesimpel itu Betul tidak sesimpel itu Ada banyak detail-detailnya Bahkan mungkin juga kalau orang biasanya datang ke dokter Keseringan udah kena kan bener gak? Iya Kalau kita bilang kena osteoporosis kan Seperti tadi disampaikan Gak ada gejala daripada osteoporosis gitu Biasanya kalau ditanya gejalanya apa ya Udah patah biasanya Kan yang paling parahnya sudah patah Jadi karena gak ada gejala itulah Makanya begitu datang ke dokter Misalnya dicek Ternyata udah osteoporosis Karena memang tidak bergejala gitu dok Atau gimana? Untuk yang udah usia tua Saya sarankan sebelum patah Ya kan Saya sarankan untuk dicek Tetapi juga tidak menutup kemungkinan Ada yang datang misalnya dengan keluhan Ya udah patah gitu Jatuh dengan energi yang sangat rendah Cuma terpleset Atau yang terakhir Cuma perubahan posisi Dari berdiri mau duduk Cuma sedikit ngebanting aja Patah kata gitu Ada juga beberapa pasien Yang memang datang Dengan keluhan Memang jatuh terduduk Tapi gak kenceng ya Jatuh dikit aja dok Tapi pinggang saya sakit sekali Nah itu Memang rata-rata sih Osteoporosis yang tidak terdeteksi Katakanlah usianya 70 60 68 70 Datang Jatuh terduduk Sakit pinggang Dicek tau-tau Ya Ada yang tulang belakangnya sudah gepeng gitu Tapi apa itu berarti Osteoporosis itu memang Penyakit orang tua? Oh gak mesti ya Gak mesti Karena kan Seperti diketahui Osteoporosis ini dibagi lagi ya Ada yang memang kategorinya Lompoknya sebagai osteoporosis primer Ada juga yang sekunder Ya kan Jadi kalau yang sekunder kan Dia bisa disebabkan oleh Penyakit yang lain Ataupun obat-obatan Dan kalau yang primer Memang ini adalah penyakit yang biasa Menyerang orang tua pada umumnya Dan juga Yang sudah Menopause Kalau pada yang Perempuan biasanya Itu yang primer Jadi emang benar Kebanyakan perempuan Benar juga dok? Kebanyakan perempuan betul Dengan rasio kurang lebih Kalau Di atas Umur 60 itu 1 banding 4 Tapi kalau sudah Di atas 70 Biasa sih Rasionya Udah hampir Sama Emang gimana sih dok Sebenarnya cara Mencegah osteoporosis tuh? Ya Pencegahan kan Sebaiknya Sedini mungkin ya Jadi edukasi yang baik itu adalah Bagaimana Memberikan asupan Nutrisi ya Nutrisi Karena ini kan Nutrisi kita ketahui sebagai Bahan pembentuk semuanya Ya kan Tulang dan yang lainnya Jadi Sedini mungkin Jadi bukan cerita Oh Udah usia 50 nih Ayo kita Makanannya Tinggi kalsium Tinggi vitamin Ya kan Kita asup Suplemen Setelah umur 50 Atau 40 Karena Tulang itu kan Sebenarnya dibentuk Dari Kalau boleh dibilang Ya dari Dalam Perut gitu Waktu kehamilan gitu kan Nah terus Bertumbuh Waktu dari usia Kanak-kanak Terus sampai usianya Mencapai puncak Daripada kepadatan tulang itu Di sekitar usia 30 Setelah 30 itu Tulang kita mendapatkan Kepadatan yang memang Sudah Pik Kita bilang Puncak daripada kepadatannya Setelah itu Yang dilakukan adalah Hanya untuk Maintenance Jadi kalau Prevention nya adalah Sedih mungkin Dari usia Berarti mulai dari Ibu hamil dong ya Seharusnya ya Seharusnya Tapi kan Sewaktu hamil Biasanya yang diperhatikan Alanya ibu dan janin Otomatis kan Udah bagus ya Udah oke gitu Nanti waktu pas usia anak Anaknya kan juga Mesti dipenuhi kebutuhan Kalsiumnya Vitamin D nya Anaknya aktif Sehingga tulangnya Menjadi padat Ketika tulang menjadi padat Kan otomatis Kita sudah investasi Dari awal Untuk Terhindar dari Osteoporosis Dan tinggal dari 30 seterusnya Tinggal di Maintain aja Supaya Tidak defisit Atau minimal nih Buat sobat IMC Yang mungkin Udah memasuki Usia dewasa Yang mungkin Udah punya Apa ya dok ya Bisa memilih Sendiri Bisa punya kehidupan sendiri Itu misalnya Udah harus Udah-udah harus Tahu ya Kira-kira Investasi Jangka panjang Untuk kesehatan Ini harus seperti apa Dan kalau bisa Sebelum umur 30 Itu kita udah tahu Gitu ya dok ya Bahwa ada loh Ini osteoporosis Pencegahannya harus gini loh Kita harus makan Makanan bernutrisi loh Makanan bernutrisi Apa aja sih dok Biasanya dok Ya kalau Menyangkut Topik kita Osteoporosis ya Ya otomatis kan Asupannya yang harus Cukup adalah Bahan untuk Menjaga Kepedatan tulang Yang biasa Ya masyarakat Juga pada tahu ya Kalsium dan vitamin D Cuma memang Kadang-kadang kan Ya Abainya itu Contoh begini nih Oh anaknya Gak mau minum susu nih dok Gini apa segala macem Ya kan Ya terus Ya kita ikut aja Padahal kan kita bisa cari Source lain gitu Untuk penggantinya Jadi kalsium itu bukan hanya susu Betul Jadi kan masih ada banyak lagi Nutrisi-nutrisi lainnya Sekiranya gak mau minum susu Ya coba dicari lagi Misalnya Bentuk daripada Asupan yang lainnya lagi Untuk memenuhi kebutuhan Daripada si kalsium Dan vitamin D Ya atau yang paling sederhana Kalau misalnya Ada yang semuanya Gak bisa Dan gak bisa Si anaknya gak mau ya Dan dirasa di masa pertumbuhan ini Kalsiumnya sangat penting Ya diberikan asupan Kalsium tambahan Berupa suplemen Dan mengingat juga dia Gak ada gejala Gak ada salahnya juga dong ya dok ya Kalau misalnya kita juga Di usia Di bawah 30 tahun Atau mungkin Sudah masuk usia 30 Itu periksa Ke dokter Bisa ya dok ya Ya sebenarnya sih Kalau untuk usia 30 ya 30 Ke bawah Ataupun sekitar di range 30 Itu ya gak perlu Secepat itu Jadi umur berapa kita Bisa cek Kalau untuk perempuan ya Karena kan memang Yang paling resiko Sarannya sih Memang di Begitu sudah masuk Menopaus ya Nah disarankan beberapa Mungkin 5 tahun 3-5 tahun setelah menopaus Boleh mulai diperiksa Kalau misalnya Yang sebelum Daripada usia itu Biasa kalau seandainya Ada kelainan Misalnya penyakit Ataupun biasa Konsumsi obat-obatan Jangka panjang Seperti steroid Ya itu boleh saja Konsen mengenai Kepadatan tulangnya Tetapi kalau misalnya Selebihnya normal-normal saja Ya sarannya sih Ya kalau untuk perempuan Yang sudah postmenopaus Ya di range Waktu yang tadi disebutkan Kalau seandainya Memang yang Tidak Tidak Ada gejala Seperti yang tadi Kita sampaikan ya Boleh saja sih Melakukan screening Tapi memang untuk Untuk tool screening Yang paling sederhana Sudah dibuat Ada yang namanya Frax score Itu memang Tapi belum secara luas Digunakan oleh Klinisi kita Dimana di dalam Scoring itu Ada parameter-parameternya Karena ini menyangkut genetik Osteoporosis ini menyangkut genetik Jadi kalau misalnya Ada orang tuanya Dulu Fragile fracture Dia patah Waktu dia usia sekian Itu akan kita masukin Dalam score Apakah kebiasaannya Bagaimana Aktivitasnya Bagaimana Merokok Tidak merokok Minum alkohol Berapa sering Oh itu ya dok ya Begitu pemeriksaan Itu akan dilakukan Jadi dia ada Tools gitu Kayak semacam form Kita isi Nanti dia akan keluar Bahwa skornya ini berapa Dan dia akan memprediksi Dalam waktu Sekian tahun ke depan Resiko untuk terkena Fraktur osteoporosis Ataupun patah tulang Karena osteoporosis itu Skornya ada di berapa Itu kan berdasarkan skor Kalau berdasarkan Pemeriksaan fisik Kita bakal diapain tuh dok Ya kalau seandainya Ada ini misalnya Tidak menggunakan tools Yang crack score itu Ya datang ke rumah sakit Bilang dok Saya ini 65 Atau saya 63 Tapi saya Muda juga Nggak terlalu suka Minum susu Saya juga Nggak aktif Orang tua saya dulu juga Kena osteoporosis Sepertinya Waktu pas dia Usia 70 Lalu juga patah tulang Selamat bu Jadi dia bilang Saya mau Ini dong Saya mau cek dong Ya biasanya Akan dilakukan Pemeriksaan Radiologi Dia berupa namanya Bond mineral densitometri Dia dual photon Jadi alatnya itu Seperti ronsen biasa Tapi dia akan fokus Di titik-titik Yang biasa mengalami Fraktur Ataupun patah tulang Karena osteoporosis Yaitu tulang belakang Dan juga Pada di Tulang pinggul Oke Jadi selain tadi Scoring tadi Akan ada juga Pemeriksaan semacam Ronsen gitu ya dok ya Di samping lab Juga penting ya Oke ya Jadi tapi Maksudnya kalau orang Ngebayangin Ah pemeriksaannya Ntar diapain lagi Gitu kan Nggak kok Nggak sakit Nggak menyakiti gitu ya dok ya Kayak ronsen sih Oke Dok ini ada pertanyaan Dari netizen Sekarang ini ya Kita akan Bacain beberapa pertanyaan Dari netizen Yang sudah Bertanya tentang Osteoporosis Oke Sebentar Kita cek-cek dulu dok Ini dia Nah ini tadi Berhubungan dengan Penyakit genetik Dokter bilang Nih Dok Saya pria sejati Saya Eh lah Pakai sejati segala dok Saya pria sejati Umur 37 tahun Ibu saya Ada riwayat osteoporosis Tapi dia pria nih dok Ya ibunya punya Riwayat osteoporosis Apa saya juga bisa kena Ya kembali lagi ke Seperti yang tadi Kita diskusikan Bagaimana deposit Ataupun Kepadatan tulang Sewaktu Peak bone mass Daripada si Bapaknya ya kan Lalu juga Aktivitas Ya Karena Perlu diketahui bahwa Tulang itu padat Sewaktu kita aktif Jadi kalau seandainya Asupannya cukup Ya kan Terus juga aktivitasnya juga oke Mudah-mudahan sih Walaupun faktor genetiknya ada Ya kan Untuk Dan maintenance-nya ya Setelah peak bone mass Maintenance-nya juga bagus Ya mudah-mudahan Bisa terhindar Tapi Ya tidak ada salahnya kan Ketika sudah memasuki usia tertentu Ya kan Dilakukan screening Ya gitu Oh itu tadi dok Apa Tulang itu padat Kalau kita Banyak gerak Beraktivitas Betul Itulah kenapa Soalnya satu campaign osteoporosis Juga ada Berapa langkah gitu Jalan ya dok Berapa sih minimal dok Kita harus jalan Dalam satu hari Ini pertanyaan ngetes Ya Kalau Aktivitas kan Kita tidak bicara Masalah jalan aja Ya kan Mau seribu langkah Dua ribu langkah Ya kan Tapi Bagaimana kita Menjaga tulang yang kuat Ya kan Dengan Tetap aktif Karena yang tadi Ditanyakan mengenai Kepadatan tulang Yang aktif Sewaktu kita bergerak Pada pasien-pasien yang Post Fraktur ya Misalnya dia setelah Patah tulang Tidak boleh tekan Itu tulangnya rata-rata kan Dia akan mengalami Tulangnya lebih lemah Dibandingkan tulang yang biasa Atau ya Mungkin kalau misalnya Banyak yang sudah nonton-nonton Video edukasi yang lain Juga kan Disampaikan bahwa Astronaut itu Dia pulang ke padatan tulangnya Karena dia tidak ada gravitasi Tidak pernah menekan Juga kan tulangnya Dia biasa jadi lebih Lebih lemah Lebih rapuh ya Oh gitu Jadi siap-siap nih Kalau misalnya ada yang mau wisata Ke mana dok Keluar angkasa Itu harus siap-siap ya Perkaya kalsium ya Ini pertanyaan lagi nih dok Saya minum susu untuk tulang Tapi kok malah diare dok Kenapa ya Ya kalau masalah diare ya Bisa saja Karena ada intoleransi Biasakan pada produk susu ya Kan biasa yang dikandung adalah Laktosa Tapi kan mesti dicari tahu juga Ya kan Apakah ini baru sekali Ini diare Ya kan Atau Sebelum-sebelumnya sudah diare Kalau sebelum-sebelumnya diare Ya mungkin memang intoleransi Laktosa Tapi kalau misalnya Sebelumnya Tidak diare Baru sekali itu diare Ya mungkin Ya produk susunya Yang tidak cocok gitu Jadi kita harus mengenali Tubuh kita juga ya dok ya Iya Kalau memang diare itu Ya berarti Badan kita tidak cocok Sama ini Sama si Produk ini Ya biasa kan Kalau diare karena susu Kan biasa intoleransi ya Pada umumnya Walaupun tidak untuk kemungkinan Bisa saja dari yang lain Seru juga ya nih dok Ngomongin tentang Osteoporosis Aduh Kayaknya kita harus bikin Sesi lagi dok Saya yakin pertanyaan netizen Masih banyak banget ini Yang kayaknya belum kejawab ya Mungkin next time kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi ya Ya Sesi 2 osteoporosis Sesi 2 osteoporosis Oke Makanya penting banget nih Sobat IMC Untuk sadari Dan atasi Sedari dini Penyakit Degeneratif Osteoporosis Seperti yang udah kita Bicarakan hari ini ya Bersama dokter Rudi Hadinata Spesialis Ortopedi Traumatologi Dari Rumah Sakit IMC Cibitung ya dok ya Nah sekarang nih dok Kalau misalnya sobat IMC Pengen tahu jadwal dokter Bikin appointment Dan fitur-fitur lainnya Udah bisa download Aplikasi mobile app IMCare Dokter udah download? Sudah Udah harus ya dok ya Iya Ini bisa di download Di App Store Dan juga Play Store Jadi silahkan langsung aja Di download sekarang juga Kita pamit dulu ya dok ya Untuk ketemu lagi Di IMC Podcast Corner berikutnya Seleni Diandra Dan dokter Rudi Hadinata Untuk IMC Podcast Corner Bye-bye